selamat menikmati antara Raka Bagaskara dan Yuli Hastanti ini nama fiktif ya kalau ada yang kebetulan namanya sama saya mohon maaf kemudian ini undangannya ada dua tanggal penting disini dan dua lokasi penting yang pertama untuk akad nikah atau hijab kobilnya untuk teman-teman yang beragama Islam kemudian disini adalah tanggal untuk resepsi pernikahannya kemudian kita scroll ke bawah disini ada beberapa foto galeri ya untuk pre-weddingnya kalau ada kemudian disini ada kolom untuk mengirimkan doa dan ucapan kepada kedua membelai disini ada tombol kirim doa dan ucapan di paling bawah kita ada penekanan instruksi protokol kesehatan oke tidak perlu lama-lama saya langsung saja ke tutorialnya website ini webnikah.com nah websitenya seperti ini kemudian kalau teman-teman belum pernah mendaftar kita harus mengklik yang ini buat website tapi kalau teman-teman sudah pernah mendaftar bisa klik login langsung tapi disini saya akan memberikan tutorial ketika kita belum mendaftar pendaftarannya sangat mudah kita klik buat website disini kemudian kita masukkan namanya misalnya Ahmad Nuri kemudian passwordnya kemudian emailnya nama lengkap kemudian nomor handphone juga masukkan nah kalau sudah lengkap seperti ini kita klik yang ini I'm not a robot kemudian kita klik daftar sekarang oke pendaftaran kita sudah selesai sekarang kita bisa lanjutkan oke disini kita akan membuat subdomainnya jadi karena kita pakai yang versi gratis nanti masih ada ambil-ambilnya .webnikah.com tapi ini sama sekali tidak menjadi problem nah tinggal ini pernikahan antara siapa dan siapa misalnya ini adalah pernikahan antara Budi dan Ratna gitu ya nah kemudian kita lanjutkan buat website nah disini kita akan diminta untuk memasukkan data dari membelai pria dan membelai wanita bagus lagi kalau teman-teman sudah menyiapkan ini sebelumnya misalnya nama membelai laki-lakinya Budi Siswanto ini nama nama fiktif saja ya nama panggilannya Budi kemudian nama ayah pengantin pria kita masukkan saja Joko Siswanto kemudian nama ibunya Siti Sulastri misalnya saja seperti itu kemudian disini ada nama membelai wanitanya Ratna Mila Pus Pita misalnya seperti itu kemudian nama panggilannya Ratna nama lengkap ayahnya adalah Daddy kemudian nama ibunya misalnya seperti ini kemudian kita klik lanjutkan nah kita bisa memilih disini membelainya beragama apa karena nanti akan disesuaikan dengan template yang akan digunakan misalnya kita pakai agama islam zona waktunya bisa pakai wib wita atau wid kita pakai wib yang umum digunakan misalnya tanggal akad nikahnya saya akan pakai besok sabtu 30 julie 2022 acaranya jam 8 30 sampai jam 9 30 misalnya tempatnya terletak di ini alamatnya juga fiktif juga masjidnya juga fiktif kemudian resepsinya misalnya di hari yang sama atau kita buat berbeda di ini kemudian acaranya jam 8 30 sampai jam 12 seperti ini kalau sudah kita klik lanjutkan oh ini mohon maaf ini belum ada tempatnya kemudian alamatnya kemudian kita klik lanjutkan oke ini sudah sudah jadi sudah bisa kita lihat tapi coba akan kita preview dulu ya kayak apa nanti kita lengkapi lagi oke ini sudah jadi alamatnya domennya budiratna.webnikah.com kemudian ini undangannya coba kita buka assalamualaikum dengan rahmat Allah yang makuasa insyaallah kami akan melangsungkan pernikahan pada sabtu 30 julie 2022 di masjid nurul huda jalan kebangsaan nomor 1 salah 3 ini belum ada gambarnya ya karena kita belum import gak apa-apa nanti kita perbaiki lagi ini nama memulainya Budi Siswanto sama Ratna Mila Bospita undangan acaranya akad nikahnya hari sabtu jam 8.30 sampai 9.30 resepsinya nanti minggu 31 julie 8.30 sampai 12.30 tempatnya sudah ada sendiri kemudian ada kirim doa dan ucapan sudah ada kemudian protokol kesehatan oke sekarang kita akan kembali ke sini ini kan belum sempurna kita akan perbaiki lagi disini jadi ini ada beberapa info yang bisa kita perbaiki disini tapi terbatas sekali lagi kalau ada tanda premium berarti ini kita tidak bisa mengedit sebelum kita melakukan pembelian paket disini tapi tidak apa oke membelai pria kita bisa klik informasi apa yang akan kita tambahkan ke sini misalnya ini ya foto membelai pria masih kosong berarti nanti kita bisa menambah foto gitu ya oke kita klik saja ubah informasi membelai pria ini kita bisa edit disini misalnya nama ayahnya ada yang salah kita bisa ganti nama panggilannya salah yang bisa diganti kemudian kita bisa isi profil dari membelai prianya disini misalkan saja seperti ini ya nah misalnya seperti ini dan seterusnya ini asal saja kemudian kita akan memilih foto dari membelai prianya kita klik choose file nah setelah itu saya sudah siapkan fotonya nah fotonya ini ya ini kita coba asal dulu oke kalau sudah coba kita simpan perubahan nah setelah itu kita akan ke membelai wanita sama kita akan ubah informasi membelai ini informasinya nah misalnya seperti ini rupamila adalah putri pertama dari bapak daddy dan ibu suwarte gitu saja nanti teman-teman bisa siapkan sendiri ini kemudian kita akan pilih foto membelai wanitanya nah saya sudah siapkan disini kemudian kita klik open kalau sudah terupload kita simpan perubahan kemudian kita cek perubahannya disini kita refresh oke kita coba buka undangan nah disini sudah ada fotonya budi siswanto dan ratna milah hospital nah disini kan belum ada galeri fotonya maka kita akan kembali kesini kita akan tambah di foto galeri nah saya akan unggah foto kemudian judul fotonya anggap saja pre-weight 1 dikasih cerita boleh tapi kalau tidak ada kita langsung pilih fotonya saja misalnya ini ya ini fotonya rici sini tapi gak apa-apa karena untuk contoh saja kita klik oh ini harus ada gini saja sama saja kita klik unggah foto nah kita sudah berhasil mengupload satu buah foto kita bisa tambahkan foto baru lagi misalnya pre-weighting 2 ini juga kita tambah lagi kemudian kita pilih filenya kita kasih foto kedua ini ya kemudian kita open kita unggah foto oke kemudian kita kembali kita akan upload satu foto lagi ya oke jadi kita sudah menambahkan tiga buah foto sekarang kita akan lihat website terbarunya seperti apa oke kita coba buka undangannya sudah ada budisi suanto ini ya ini kan salah-salam saja ini isinya nanti sesuaikan dengan info lengkap dari mempelai kemudian ini acaranya nanti tanggal 30 Juli 2022 di Masjid Nurul Huta resepsinya tanggal 31 Juli hari minggu kemudian ada tiga geliri foto disini kita bisa tambahkan lebih dari tiga nanti kita bisa buat slide disini kemudian ucapan dan doa sudah ada protokol kesehatan sudah ada nah sekarang saya berikan ini di dashboard nya di dashboard nya itu ada kita bisa mengedit info mempelai pria mempelai wanita kita sudah tambahkan fotonya kemudian kalau ada cerita cintanya bisa ditambah disini kemudian kita tulis ceritanya nah tanggal ceritanya misalnya dimulai kita kenalannya satu bulan yang lalu judul ceritanya pertemuan kami misalnya seperti ini contohnya satu bulan yang lalu nah ini contoh saja kemudian kalau ada gambarnya ini bisa ditambahkan kalau tidak ada kita pakai foto yang tadi saja kita klik choose file kemudian kita tambahkan yang ini saja misalnya seperti ini contoh saja kalau sudah kemudian kita lihat website nah jadinya akan seperti ini mana tadi nah ini cerita cintanya pertemuan kami satu bulan yang lalu saya bertemu dengan calon bidet dari saya di sebuah pertemuan di salah tiga nanti kita bisa tambahkan lagi misalnya kita tambahkan cerita cintanya yang yang berikutnya misalnya seperti itu kemudian kita tambahkan tulis ceritanya tadi tanggal satu ya berarti ini tanggal lima misalnya saja lamaran gitu kemudian kita pilih file nah disini nanti bisa dimasukkan foto lamarannya karena tidak ada kita masukkan ini saja kemudian kita simpan cerita kita lihat websitenya oke nah nanti jadinya seperti ini ini pertemuan pertama kemudian lamaran kemudian pacaran kemudian apa sampai terakhir nanti pernikahan gitu ya oke kita kembali kesini yang penting sudah faham dulu kemudian informasi acara bisa dirubah disini tadi ya tanggalnya ya ini kemudian tempatnya itu bisa diubah disini kemudian informasi undangan kita harus kita bisa ubah ubah informasi undangan disini tempatnya letaknya supaya kita ubah informasi nah turut mengundang siapa catatannya apa nanti bisa ditambahkan disini background musik background musiknya nanti bisa upload file sendiri kemudian kita bisa pilih yang sudah ada disini misalnya kita contohkan tapi nanti tidak kedengeran ya ini kita bisa play dulu nanti bunyinya seperti ini nah ini kita bisa pilih tetapi ini ada pemberitahuan mohon maaf fitur background musik hanya untuk member dengan paket mawadah atau warah oke karena kita pakai paket gratis paket sakinah maka kita tidak bisa menambahkan background musik yang penting teman-teman tahu dulu kemudian ada video galerinya nanti kita bisa menambahkan video disini sampai di paling terakhir nanti kita bisa customize sendiri disini gitu ya oke sekarang kita lihat hasil akhir dari website kita jadinya seperti ini nah kita buka undangan oke sudah lengkap dan ini nanti tinggal kita bagikan ke calon undangan kita calon atau teman-teman kita saudara kita untuk datang ke pernikahan kita saya rasa cukup sekian dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Sub indo by broth3rmax